Kenapa Pak Asyad? Kemarin ini saya tanya ke Pantol. Boleh diperkenalkan dulu ini dengan adik siapa? Dengan saya Anissa. Anissa. Saya Mohd Abliyah. Kalian berdua dari mana ini? Dari mahasiswa UNISKA. Berapa orang yang magang di kebun Belandian ini? Kalau dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari, kami di sini beranggotakan delapan. Terus kegiatan apa saja selama magang di sini? Kegiatan yang dilakukan yaitu selain melakukan budidaya, selanjutnya kami juga melakukan kegiatan pemasaran hasil dari budidaya itu sendiri. Kegiatannya ada beberapa kegiatan? Di sini kami ada empat ya, jadi tiga budidaya sama pemasarannya. Apa saja yang sudah ditanam di sini? Kalau yang sudah ditanam di sini kami ada nanam jagung, kacang hijau, sama kacang tanah. Bagaimana pesan dan kesan kalian setelah magang di kebun Belandian ini? Kesan dan pesannya di sini kami bisa mengimplementasikan hasil dari ilmu yang diberikan di kampus. Dan juga kita mendapat ilmu-ilmu baru dari Bali Trader sendiri. Kalau masnya sendiri, bagaimana pesannya? Kalau kesannya di sini saya bisa belajar tentang budidaya sama pemasaran langsung. Kalau pesannya ya semoga saja pada adik-adik semua yang nanti akan magang di sini bisa menerapi materi-materi yang akan dijelaskan dan diberikan oleh pihak balai. Mungkin bisa adik-adik dapatkan dari magang ini apa misalkan teknologinya yang sudah diterapkan? Untuk teknologinya yang sudah kami terapkan dari pengolahan lahan itu setelah itu kita juga menerapkan saat tanaman tersebut kena selangan hama. Seperti itu. Kalau mas saya sendiri? Kalau saya sendiri teknologinya disini kan budidaya teknis budidayanya, cara pengolahannya, cara penanganannya, serta pengolahan dari hasilnya. Masak sekali mas. Oh iya perempuan mas. Yobok. Terima kasih.